Nah setelah di zoom Tinggal teman-teman scan saja Barcode nya Supaya langsung tertaut Dengan whatsapp Halo Sobat Cepretek Kali ini kita akan membuat tutorial Tentang cara Memasukkan Whatsapp web lewat hp Lewat android kita masing-masing Nah teman-teman Yang pertama Kita cukup membuka google chrome Di hp teman-teman Jadi kita tidak perlu aplikasi tambahan Setelah membuka google chrome Teman-teman tinggal ketik saja disini Whatsapp Whatsapp.com Whatsapp.com Kita mulai Setelah terbuka Whatsapp nya Tampilannya akan seperti ini Nah setelah tampilannya seperti ini Ubah whatsapp Ubah google chrome nya Ke mode desktop Nah kita klik Titik tiga di pojok kanan atas ini Disini ada situs desktop Jadi kita kasih checklist disini Nah kita kasih checklist seperti ini Jadi tampilannya berubah jadi seperti ini ya Nah setelah tampilannya seperti ini Kita klik Whatsapp web Nah disini Whatsapp web Nah dia akan langsung terarah ke Whatsapp web Setelah masuk ke Whatsapp web Dia akan menyuruh kita untuk scan barcode yang ada ya Seperti yang ada di komputer kita akan masuk melalui barcode ini Kita zoom ya Kita zoom Ya mungkin teman-teman sudah ada Sudah banyak yang tahu ya zoom tuh Tinggal kita cubit-cubit sedikit layarnya untuk ngezoom Nah setelah di zoom Tinggal teman-teman scan saja barcode nya Supaya langsung tertaut dengan Whatsapp ya Tinggal scan barcode Nah ini saya akan scan Nah setelah kita scan Whatsapp nya akan langsung masuk Di 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 Google Chrome ya teman-teman Nah ini Whatsapp nya sudah masuk Google Chrome Jadi kita bisa Mengaktifkan 2 Whatsapp dengan Google Chrome Ya Satunya di aplikasi Satunya di Google Chrome Di Android kita Nah cukup simple Tanpa aplikasi tambahan Cukup menggunakan Google Chrome kita yang Yang ada Nah Jadi jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Nah baik teman-teman Jika kita Ubah lagi Disini Di pojok Titik 3 Kanan atas ini Kita ubah lagi situsnya ke situs Android Ya Kita hilangkan checklist situs desktop nya Dia akan kembali ke Tampilan seperti ini Nah Jadi bukan masuk ke Whatsapp web Kalau kita Buat lagi Ya Situs desktop nya Kita checklist lagi Dia akan masuk lagi Seperti itu ya teman-teman Kalau dia tiba-tiba keluar sendiri Jadi teman-teman sudah tahu ya Cara untuk mengatasinya Oke baik Sampai disini saja Tutorial kita kali ini Semoga tutorial kita kali ini Sangat bermanfaat Bagi teman-teman Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.